Salam sejahtera dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Hitam Selamat mengikuti siaran tekiah Kelaah kata Ibrani Alkitabia bersama Bapak Gembala Benyamin Obadia Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia Jakarta Tekiah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar Kelompat tanduk doma jantan seperti yang telah didengar tadi Siaran Kelaah kata Ibrani Alkitabia ini dimaksudkan Untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani Yang menjadi persenayan tumbuhnya iman Kristian kita Yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Angang Bila ada pertanyaan Sudah dapat menunjukkannya ke 0812-9912-430 Shalom Pak Ben Shalom Wira Shalom sahabat RPK Dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Sye'erit Ritka Dalam bahasa Ibrani Dieja Shin Aleh Res Yuta Dibaca Sye'erit Artinya kaum yang tersisa Res Bet Kuf He Dibaca Ritka Nama anak itulah Istri Ritka Sye'erit Ritka Sisa Ritka Kaum yang tersisa Ritka Kejadian 24 ayat 1-4 Adapun Afraham telah tua dan lanjut umurnya Serta diberkati Tuhan dalam segala hal Berkatalah Afraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya Yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya Katanya Baiklah Letakkan tanganmu di bawah pangkal tahaku Supaya aku mengambil sumpangmu dari Adonai Tuhan yang empunya langit dan yang empunya bumi Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku Seorang istri dari antara perempuan kanaan yang diantaranya aku diam Tetapi engkau harus pergi ke negeriku Dan kepada sanak saudaraku Untuk mengambil seorang istri bagi hitam anakku Dari Sarah Istri pilihannya Abraham diberkati dengan seorang anak bernama Isaac Sesudah Sarah meninggal Kehadiran Isaac saja belum cukup Abraham perlu mempersiapkan generasi penerus keturunannya Menalui Isaac Abraham harus mengelumantu Seorang benar seperti juga Sarah Dia memanggil hambanya yang tertua bernama Eliezer Eliezer diutus Abraham untuk mencari istri bagi Isaac Ia diminta membawa calon istri Isaac dari Aram ke kanaan Misi untuk membawa Rebka keluar dari Aram dan untuk memasuki tanah perjanjian Dapat dibandingkan dengan penembusan akhir ketika Mesias mengumpulkan orang Israel Dalam pengasingan dan memimpin mereka kembali ke tanah Israel Banyak rabi membaca kisah Isaac dan Rebka Sebagai kiasan hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel Pola kiasan seperti ini merujuk pada kekayaan pemahaman kitab Torah Ini tidak terdapat dalam pembacaan kitab-kitab agama di luar Yahudi Ungkapan seperti kalau Tuhan punya anak Siapa pula istrinya jelas tidak memahami makna kiasan Hubungan yang dipakai dalam kitab Torah Untuk menangkal cara berpikir hiperliteral ini Orang percaya akhir jaman harus dilengkapi dengan cara berpikir siklis Hebraik Alkitabiah Sebagai istri Isaac Rebka melambangkan mempelai bagi Mesias Isaac adalah gambaran Mesias Dialah benih Abraham yang dijanjikan Eliester sebagai utusan untuk menyiapkan mempelai bagi Isaac Dalam bahasa Ibrani disebut Saliyah Greeknya Apostolon dan bahasa Inggris Apostle Sebagai utusan Eliester bertindak sebagai comblang untuk mempertemukan mempelai pria dengan calon mempelai wanita Rabi Sha'ul Paulus sebagai saliyah atau rasul atau utusan Melihat peran ini ketika ia menulis dalam 2 Korintus 11 ayat 2 Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi Karena aku telah memperkunangkan kamu kepada satu laki-laki Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Mesias Jelas Rabi Sha'ul memposisikan dirinya sebagai pihak yang mempertemukan mempelai Mesias Israel Dengan calon mempelai bangsa-bangsa Kisah Rebka dan Isaac sebagai kiasat ini sangat menarik Apakah dapat dibahas lebih lanjut? Tentu Di samping bermakna rohani secara vertikal Hubungan Rebka dan Isaac dapat juga menjadi kiasan hubungan horizontal Yaitu hubungan antara bangsa-bangsa dengan Bani Israel atau umat Yahudi Kita sudah biasa membahas aspek hubungan vertikal antara Rebka dan Isaac Yang mengkiaskan hubungan umat manusia dengan Mesias Dalam episode ini kita akan membahas aspek hubungan horizontal antara Rebka dan Isaac Eliezer adalah seorang yang melibatkan Elohim dalam pilihannya Eliezer berarti pertolongan dari Elohim Sesuai arti namanya Eliezer mulai misi ini dengan memohon pertolongan Tuhan melalui doa Dia tahu urusan jodoh ini bukan asal-asalan Ini teladan Eliezer yang sangat baik bagi setiap orang yang mohon bimbingan Tuhan dalam hal memilih jodoh Doa Eliezer dicatat dalam kejadian 24 ayat 14 Kiranya terjadilah begini Anak gadis kepada siapa aku berkata Tolong miringkan buyumu itu supaya aku minum Dan yang menjawab Minumlah Dan untak-untakmu juga akan ku berminum Dialah kiranya yang kau tentukan bagi apa-apa bisa Maka dengan begitu Akan ku ketahui Bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu Perlu menunggu jawaban Tuhan Dalam kasus Eliezer jawabannya segera datang di ayat berikutnya Kejadian 24 ayat 15 Sebelum ia selesai berkata Maka datanglah Rivka yang lahir bagi Betuel Anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham Buriumnya dibawanya di atas bapunya Seperti Eliezer berdoa Anak-anak muda perlu berdoa untuk jodoh masing-masing Perlu sekali orang tua mendukung doa Agar anak-anaknya mendapatkan jodoh dari Tuhan Bukan asal-asalan Jodoh yang tepat menentukan kehidupan rumah tangga dan generasi kemudian Jodoh yang berasal dari Tuhan Mendukung kehidupan iman keluarga dan kesaksian Perlu berdoa dan menunggu Tuhan Sebelum Eliezer selesai berkata Datanglah Rivka Datangnya Rivka dalam bahasa Ibrani Menggunakan kata Yod Set Yang artinya keluar Dan ini menggambarkan tindakan Rivka Sebelum bertemu Eliezer Pelayan Isak Terjemahan Indonesia memakai kata Datang Kebalikannya Bagian ini menimbulkan pertanyaan Tentang identitas sebenarnya dari Rivka itu sendiri Narusinya tidak memberitahu kita dari mana dia keluar Rabbi Mesianik Dr. Isak Sapira dalam bukunya Rivka Remnan menyatakan Penggunaan kata keluar disini mengacu kepada pengharang spiritual Yang diterobos oleh Rivka untuk menemui putusan calon mempelai pria Isak Disamping itu kata Ibrani Terem Yang diterjemahkan sebagai sebelumnya Menunjukkan bahwa Rivka keluar dengan segera Untuk mempercepat pertemuan tersebut Disamping arti sederhana dari keluar Interpretasi utamanya adalah bahwa dia keluar dari kuburan Hakefer Dari Tuma atau kekotoran tempat dia dilahirkan Mengangkat dirinya agar terhubung dengan Haboker Pagi hari atau cahaya kesucian Rivka harus melalui proses kebangkitan pribadi Sebelum memenuhi perannya sebagai ibu dalam proses melahirkan Yaakub Secara tuntas Di dalam nama Rivka ada rahasia besar perjalanannya Untuk menjadi kaum yang terpisah Yang disebut Seerit Yaitu kaum yang tersisa Remnen Rahmat seorang komentator Torah Menyatakan bahwa Rivka sendiri harus dibangkitkan dari kubur Sebelum mengisi perannya secara penuh Intinya Rivka harus dilahirkan kembali Dan dibangkitkan dari kematian Sebelum menjalankan amanan agung ini Untuk dirinya sendiri Sungguh gambaran yang luar biasa tentang Seerit Yaitu yang tersisa Dan puasa kebangkitan yang ditemukan di dalam dirinya Selesilah Rivka menunjukkan bahwa ia perlu pergi keluar Rivka harus meninggalkan budaya berhala Dan ilmu sihir Yang menjadi Dan menjadi kaum yang tersisa Yang memulai baru proses perampusan Mari kita perhatikan baik-baik percakapan Antara Betuel Eliezer Hameisak Dan Rivka Sebagaimana yang tercatat dalam Torah Kejadian pasal 24 Ketika mereka bangun di pagi hari Eliezer berkata Biarlah aku pergi kembali kepada tuanku Tetapi saudara laki-lakinya dan ibu Rivka berkata Biarkan anak gadis itu tinggal bersama kami barang 10 hari Setelah itu dia boleh pergi Tetapi Eliezer berkata kepada mereka Jangan tunda aku Karena Tuhan telah membuat jalanku berhasil Lepaskanlah aku agar aku dapat pergi kepada tuanku Karena itu mereka berkata Kami akan memanggil perempuan muda itu Dan kami akan menanyakan langsung Dari mulutnya Kemudian mereka memanggil Rivka Dan berkata kepadanya Maukah kau pergi dengan pria ini Rivka berkata Aku akan pergi Tidak seorang komentator Torah lainnya Menjelaskan Dialog antara Betwell dan Eliezer Mencerminkan keadaan gelap Atau kegelapan Yang dari dalamnya Rivka harus keluar meninggalkannya Mengapa Betwell mengatakan Mari kita tanyakan langsung dari mulutnya Dan bukan tanyakan pendapatnya Rumah ayah Rivka adalah rumah para ahli sihir Mereka ingin menggunakan kekuatan sihir mereka Untuk melihat apa yang akan keluar dari mulutnya Kata-katanya akan menjadi tanda bagi mereka Untuk bagaimana merabak masalah ini Dengan maksud melihat apakah pernekahan ini cocok atau tidak Itu sebabnya mereka mengatakan jawabannya ada di mulut Rivka Rivka bijaksana Dan dia mengetahui akal bulus mereka Jadi dia dengan cerdik menjawab hanya dengan satu kata Elek yang artinya aku akan pergi Dan tidak lebih Dia melakukannya untuk tidak memberi mereka kesempatan Untuk memasukkan keinginan mereka sendiri Guna menghentikannya Pergi dengan Eliezer untuk menekahi hisap Ketika mereka mendengar jawabannya Pikiran mereka menjadi bingung dan lidah mereka terkunci Sehingga Rivka dapat pergi keluar Dan mereka dapat Mereka tidak dapat membuka mulut Atau menggagalkannya Dia menggagalkan Rivka Untuk berperan dalam membesarkan Bani Israel Rabbi Ishaq Safira menulis Saat ini banyak orang merasa bahwa mereka harus Membuktikan silsila jasmani mereka Atau bahkan berpindah ke Yudaisme Untuk menjadi kaum yang tersisa Namun kemampuan Rivka Untuk mengatasi garis keturunan jasmanianya Memberinya manfaat Untuk memulai perjalanannya Menjadi kaum yang tersisa Pertama keunikan Rivka Saudara perempuan Laban orang Aram Ia memulai perjalanannya Keluar dari tradisi pagannya Untuk meletakkan dasar Jalan Raya Mesiani Dengan kelahiran kedua putranya Hal yang kedua yang unik Penting untuk melihat dengan hati-hati Kata-kata dari Torah Untuk memahami pentingnya Dia membawa buyung di bahu Dalam perjalanannya keluar Apa yang dilambangkan oleh buyung itu? Putra Rabbi Sner berkomentar Kendi itu melambangkan anugerah Atau buyung itu melambangkan anugerah Sekarang dapat dimengerti Mengapa Eliezer harus pergi ke negeri asing Untuk membawa Rivka Sebagai bunga bakung di antara duri Rivka dari negeri asing Yang akan disandingkan dengan Kitsa Membawa anugerah dan gelas kasihan Dalam dirinya Alasan mengapa Rivka disebut bunga bakung Di antara duri Adalah karena dia mewakili kaum tersisa Dari antara bangsa-bangsa Kata-kata Raksaul Paulus Dalam Efesius 2 ayat 19 Menjadi hidup Melalui kisah Rivka Demikianlah kamu bukan lagi Orang asing dan pendatang Melainkan kawan sewarga Dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Elohim Siapa orang-orang kudus Dan anggota keluarga Elohim Di dalam ayat ini Jawabnya tidak lain adalah Israel Bangsa-bangsa asalnya disebut Orang asing Dan disebut pendatang Jelas Adalah bangsa-bangsa Yaitu kita Yang bukan Yahudi Yang diintegrasikan kepada Israel Dan bukan sebaliknya Untuk berperan dalam proses melahirkan Penebusan Rivka harus mengubah Identitasnya sendiri Menjadi bunga bakung Keinginannya untuk Mempercepat pernikahannya Dengan berlari keluar Dan menyelak Kata-kata Eliezer Menunjukkan kesediaannya Untuk mempercepat Penebusan terakhir Yang secara kiasan Diwakili oleh Pernikahannya dengan Ishak Sang Mesias Di dalam kiasan ini Agar Rivka Mengambil perannya Sebagai kaum yang tersisa Dia harus dibawa Keluar dari Lingkungan penuduri Oleh seorang putusan Dari rumah Ishak Demikian pula Hari ini Kaum yang terisak Dari bangsa-bangsa Diselubungi Duri-duri Selama 2000 tahun Ketristianan Kalonis Yang cenderung Antisemitis Dan Antitorak Tidak dapat Keluar Dengan kekuatannya Sendiri Disinilah peran Kaum Yudaisme Mesianik Yang Telah dipanggil Dan diberi mandat Untuk mencari Bunga bakung Di antara Bangsa-bangsa Guna mendukung Kepentingan Seluruh Bani Israel Kaum yang tersisa Yang berharga Atau bunga bakung Di antara Duri Membawa Atribut Anugerah Yang sangat besar Yang dibutuhkan Oleh Ishak Atau Oleh Yudaisme Yudaisme Mesianik Secara kritis Merupakan Titik impas Yudaisme Mesianik Harus Memutuskan Apakah Akan tetap Tinggal Di rumah Lapan Atau Betuel Atau Apakah Mereka Akan Menyelesaikan Misi Melahirkan Kaum Tersisa Yang terpanggil Dengan kata-kata Lepaskan Aku Kepada Tuanku Seperti Yang dikatakan Eliezer Kepada Betuel Kesediaan Rifka Untuk Meninggalkan Rumahnya Dan lingkungan Yang dikenalnya Menandakan Proses Persalinannya Dan awal Dari kebangkitannya Keluar Dari rumah Tergelapan Keputusan Keputusan Rifka Untuk Memulai Perjalanannya Sendiri Lakh Lakh Keluarlah Yang membawanya Ke pernikahan Dengan Isaf Akhirnya Mengakhirkan Yaakov Yang menghiaskan Sang Mesias Kedalam dunia Dapat Diringkaskan Dalam Satu kata Ibrani Elek Artinya Aku Akan Pergi Jawaban Tegas Rifka Perlu Dilihat Melalui Lensa Bahasa Ibrani Yang mengungkapkan Banyak hal Tentang karakternya Rasti Komandator Tora Menjelaskan Bahwa Rifka Pergi Atas Kemauannya Sendiri Meskipun Mereka Yaitu Delapan Dan Betwell Tidak setuju Tanggapan Rifka Adalah Jawaban Otoritatif Yang Mengungkapkan Tekadnya Untuk Meninggalkan Dunia Lama Menuju Dunia Baru Tanpa Keraguan Atau Ketakutan Apapun Akibat Meninggalkan Rumah Ayahnya Demikian Juga Kata Eleh Aku Akan Pergi Berasal Dari Kata Leh Pergi Seperti Yang Dicatat Dalam Kejadian 12 Ayat 1 Ketika Abraham Meninggalkan Segalanya Untuk Memasuki Perjajan Baru Dengan Elohim Rifka Memulai Perjalanannya Dengan Bergabung Dengan Perjajan Abraham Dengan Mengikuti Jejak Abraham Hal Pertama Perjalanan Berlangsung Dengan Berjalan Keluar Di Dalam Iman Saat Ini Banyak Bangsa Ingin Memainkan Perang Rifka Hanya Dengan Nama Salah Satu Aspek Utama Dari Kaum Tersisa Rifka Yang Sebenarnya Adalah Kemampuannya Untuk Mengatasi Jebakan Dan Jerat Edom Yang Kuat Jangan 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 Menoleh Ke Belakang Penambahan Huruf Alef Sebelum Kata kerja Berjalan Dalam Kata Eleh Menandakan Keputusan Sadar Rifka Untuk Mengambil Kepemilikan Dari Perjalanannya Menuju Isak Yang Pada Akhirnya Melambangkan Rumah Israel Sedihnya Tulis Rabi Safira Dalam Buku Rifka Remnan Banyak Yang Mengaku Sebagai Kaum Yang Tersisa Rifka Memiliki Satu Kaki Di Rumah Betuel Dan Satu Kaki Di Rumah Isak Saat Ini Banyak Pengikut Yeshua Menggunakan Islah Ekspresi Ganda Dalam Upaya Untuk Membenarkan Kehadiran Mereka Di Kedua Rumah Padahal Dengan Tegas Rifka Menyatakan Bahwa Dia Pergi Untuk Selamanya Dan Tidak Pernah Kembali Saat Dia Memasuki Perjayaan Baru Melalui Pengalaman Leh-lehah Pribadinya Sendiri Rifka Melakukan Perjalanan Spiritual Seperti Yang Dilakukan Abraham Keduanya Melakukan Perjalanan Serupa Abraham Untuk Gender Laki-laki Dan Rifka Untuk Gender Perempuan Tanggapan Sederhana Rifka Eleh Menekankan Tekad Fokus Dan Semangatnya Untuk Bergabung Dengan Rumah Keluarga Yang Lebih Besar Yang Sudah Dimulai Sejak Abraham Jawaban Rifka Mengungkapkan Kerenan Hatinya Dalam Menerima Tanggungjawab Yang Tidak Diketahui Saat Dia Memahami Otoritas Rumah Ishak Yang Datang Untuk Membawanya Pergi Menuju Kehidupan Baru Kesediannya Untuk Pergi Dengan Pelayan Ishak Eliezer Menunjukkan Penyerahan Misinya Ke Rumah Ishak Seringkali Orang Bukan Yahudi Yang Ingin Menjalani Perjalanan Rifka Menolak Menerima Eliezer Sebagai Pemandu Dalam Kiasan Ini Ishak Merujuk Pada Umat Perjanjian Israel Dan Rifka Merujuk Pada Kaum Tersisa Bangsa Bangsa Yang Perlu Datang Dan Bergabung Dengan Umat Perjanjian Israel Dengan Cara Mengikuti Eliezer Kalau Eliezer Merujuk Siapa? Ya Ini Menarik Eliezer Merujuk Kepada Yaitu Orang Yahudi Asli Yang Percaya Yeshua Sebagai Mesias Ilahi Dalam Hubungan Ini Kaum Yahudi Mesianik Memiliki Peran Yang Jelas Dalam Membawa Bangsa Bangsa Ke Rumah Israel Sebagai Pemandu Di Sisi Lain Bangsa Bangsa Harus Mengikuti Panduan Yahudi Mesianik Agar Tidak Tersesat Seperti Yang Sering Kita Lihat Di Sekitar Kita Di Medsos Kita Mendengar Banyak Matang Dan Tanpa Pemahaman Historis Menyuarakan Bermacam-macam Ajaran Hasil Pemikiran Sesaat Mereka Yaitu Pemikiran Diri Sendiri Benar Sekali Di Medsos Kita Mendengar Kehumbahan Seperti Anti Perpuluhan Anti Torah Jesus Only Alias Yesus Adalah Bapak Sendiri Ones Beniti Bahkan Tiga Tuhan Yang Terpisah Dan Lain Sebagainya Ya Itu Contoh-contoh Kekacauan Pengajaran Di Akhir Zaman Ini Dan Disinilah Kita Melihat Pentingnya Kita Memahami Pokok-pokok Iman Kristen Dari Akar Yahudinya Yaitu Pengajaran Para Nabi Dan Para Rasul Murid Yesua Yang Semuanya Juga Yahudi Untuk Ini Kita Perlu Memperhatikan Panduan Kaum Yahudi Mesianik Yang Percaya Yesua Sebagai Mesias Tilahi Dan Paham Membuat Para Nabi Dan Pengajaran Para Rasul Yahudi Secara Historis Gerija Kehidrat Mesianik Indonesia Bekerjasama Dengan Ahabat Ami Internasional Akan Menyelenggarakan Konferensi Mesianik Dapat Dijelaskan Konferensi Mesianik Itu Mengambil Tema Panggilan Kepada Yang Tertisa Bangsa-bangsa Syufu Kembali Dan Sub-tema Kembali Kepada Akar Iman Bersama Kita Yaitu Yahudi Mesianik Dan Umat Kristian Dengan Tema Dan Sub-tema Tersebut Konferensi Ini Akan Membahas Bagaimana Kita Sebagai Orang Percaya Bangsa-bangsa Yang Terpanggil Menggabungkan Diri Dengan Bani Israel Sebagai Umat Yang Pertama Dipanggil Adon Elohim Dengan Dipandu Oleh Kaum Yahudi Mesianik Yang Percaya Yesua Sebagai Mesias Ilahi Unik Seperti Para Rasul Kepada Bangsa-bangsa Kita Hargai Yahudi Mesianik Sebagai Eliezer Putusan Ishak Kepada Kita Bangsa-bangsa Yang Dalam Kiasan Sebagai Rifkah Yang Perlu Dipandu Untuk Mendapat Pengajaran Yang Murni Dari Rumah Israel Sebagai Umat Pilihan Tuhan Yang Pertama Siapa Pembicaranya Pembicara Dalam Konferensi Ini Unik Dari Kalangan Rabi Umat Pilihan Diwakili Oleh Rabi Mesianik Ishak Safira Sementara Dari Kalangan Kaum Yang Tersisa Bangsa-bangsa Diwakili Oleh Pastor Matt McEwan Keduanya Berasal Dari Amerika Serikat Ini Sungguh Merupakan Kesempatan Istimewa Untuk Indonesia Bukan Sekedar Konferensi Perlu Diagendakan Untuk Dihadiri Kita Akan Bahas Dalam Episode Mendatang Semoga Siaran Ini Memberkati Saudara Informasi Bagi Saudara Ibadah Siabat Mesianik GKMI Disiarkan Secara Live Streaming Di Youtube Subscribe Channel Kehilat Mesianik Untuk Mengikuti Ibadah Dan Pengajaran Akar Ibrani Secara Online GKMI Bekerjasama Dengan Ahabat AMI International Akan Menyelenggarakan Konferensi Mesianik Tanggal 25 27 Agustus 2023 Di Hotel Century Park Semayan Jakarta Dengan Tema The Call For The Remnant Syufu Panggilan Kepada Yang Tersisa Dari Bangsa Bangsa Kembali Subtema Kembali Pada Akar Bersama Iman Kita Informasi Pendakaran Agus 0857 9310 6724 Agus 0857 9310 6724 Bila Saudara Diberkati Oleh Siaran Tekiah Dan Mau Kembali Memberkati Siaran Ini Saudara Dapat Mengirimkan Dukungan Dengan Menghubungi Happy 0811 910 814 Dan Haras Ini Kita Akan Mendengar Lagu Rohani Jew And Gentile One In Messiah One In Yeshua Oleh Penyanyi Yehugi Mesiani Joel Chakno Yehudi Dan Bangsa Bangsa Satu Dalam Mesias Satu Dalam Yeshua Amen Kita Dukung Dan Doakan Tiba Saatnya Saya Penatua Ira Obadiah Dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah Mohon diri dari Ruang Denar Saudara Sampai jumpa pada siaran mendatang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Menuju Kepenuhan Bangsa-bangsa Shalom Shalom Jew and Gentile Warning 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 Jesus Warning The Olive Tree Jew and Gentile Warning Messiah Warning Yeshua Was Love Jew and Gentile Warning Messiah Warning Yeshua Warning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati